Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT Kepada kita sekeluarga dengan cara mengucapkan kalimat Tuhmit bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan Dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah Dengan rida Allah SWT Amin Allahumma amin Mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dirahmati Allah Pada kesempatan ini kami ucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Yang telah share video-video kami Yang telah subscribe channel Youtube Taman Surga Dan yang telah menekan tombol lonceng yang berdering Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda diberikan ketenangan hidup di dunia dan di akhirat Diampuni semua dosanya sekeluarga Dilancarkan semua urusannya Diberikan penyelesaian dari setiap persoalan dan masalah yang sedang dihadapinya Semoga kita senantiasa ditingkatkan imannya, ketakwaannya, ketauhitannya, dan juga ibadahnya Oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Pada setiap pagi hari Jangan lupa untuk membaca satu kali Doa atau zikir pagi hari Yang sesuai sunah, penenang hati, dan juga pelindung diri beserta keluarga Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT Diliwayatkan di dalam hadis oleh Al-Hakim Bahwa barang siapa yang membacanya ketika petang Maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi Siapa yang membacanya ketika pagi Maka ia akan dilindungi hingga petang Jadi cukup membaca satu kali saja Kita akan mendapatkan perlindungan Allah dari pagi sampai petang Kalau dibaca petang maka akan dilindungi sampai pagi Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Yang namanya perlindungan dari Allah itu sangat penting sekali Karena dengan kita mendapatkan perlindungan Maka kita akan diselamatkan dari yang namanya Orang dolim, bahaya, kecelakaan, penyakit, kerugian, ditipu orang, dan sebagainya Kita akan diberikan keselamatan dari hal itu Nah, apakah bacaan yang dibaca? Bacalah Allahu la ilaha illa huwal khayyul khayyum La ta'khuduhu sinatu wala na'um Lahu mafissamawati wa mafil ard Man dal ladhi yashfa'u indahu illa biidnih Ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum Wa la yukhitu nabi syai'im min ilmihi illa bimasha Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard Wa la yukhuduhu hivduhuma wa huwal aliyyul adhim Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya Tidak mengantuk dan tidak tidur Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi Tidak ada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah Tanpa izinnya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka Dan di belakang mereka Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Melainkan apa yang di kehendakinya Kursi Allah meliputi langit dan bumi Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya Dan Allah maha tinggi lagi maha besar Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 Sahabat yang dimuliakan Allah ini merupakan bunyi dari ayat kursi Ayat yang paling agung di dalam mus'af Al-Quran Nah sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita lanjutkan kami informasikan Bahwa pada deskripsi video ini kami menyertakan sebuah link Yang kalau Anda klik nanti terhubung ke channel Youtube yang bernama Al-Fatih Channel Jadi Al-Fatih Channel ini merupakan situs Youtube resmi Yang dikelola bapak saya yang bernama Bapak Gufron Dan berisi tentang konten ceramah keagamaan terbaru Kajian doa, dikir, solawat, dan juga wirid Yang belum kami bahas di majelis Taman Surga Silahkan kepada sahabat yang ingin sharing dan juga belajar bersama Bisa klik link yang ada di deskripsi Dan jangan lupa subscribe Al-Fatih Channel Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa baca ayat kursi satu kali setiap pagi Dan juga setiap malam Kalaupun kita melebihkannya Insya Allah akan semakin baik Apalagi kalau kita dalam perjalanan Kita sedang berada dalam sebuah keperluan yang penting Maka jangan lupa untuk membaca ayat kursi Misalnya yang mau tender Mau yang pengacara Mau apa namanya sidang dan sebagainya Guru mau mengajar Dosen mau mengajar ini Silahkan baca ayat kursi Semoga kita senantiasa dilindungi dari kodaan syaitan yang terkutuk Diselamatkan dari berbagai mara bahaya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Terima kasih sudah mendengarkan video ini Semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat Saya mohon maaf atas semua kesalahan ya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh